Intro Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio sahabat perjalanan Hari ini adalah hari Senin 9 Januari 2023 Tema renungan saat teduh kita dengan judul Berlimpah Kasih Karunia Firman Tuhan terambil dalam Yohanes fasal pertama ayat yang ke-16 Demikian bunyi firman Tuhan Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima Kasih Karunia Demi Kasih Karunia Mari kita berdoa Bapak dalam surga terima kasih dan kami bersyukur bahwa hidup kami Sangat bergantung daripada Kasih Karunia yang berasal daripada Tuhan Biarlah kami belajar mensyukurinya dan kami menggunakan Kasih Karunia itu dengan benar Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Shalom sahabat perjalanan yang dikasih Tuhan berlimpah Kasih Karunia Ayat yang kita baca tadi Yohanes 1 ayat 16 dikatakan Karena dari kepenuhannya, kepenuhan Kristus sebagai Allah Kita semua telah menerima Kasih Karunia demi Kasih Karunia Ada kata yang menarik yaitu kepenuhannya Apa yang dimaksud dengan kepenuhannya Artinya segala sesuatu berasal daripada sang pemberi Kasih Karunia itu Allah yang tidak pernah kosong Allah yang selalu dengan kepenuhan yang dimiliki oleh dirinya di dalam segala sifat-sifatnya Allah yang penuh kasih, kasihnya tidak pernah surut Allah yang penuh dengan pengampunan, pengampunannya tidak pernah surut Allah yang penuh dengan berkat, berkatnya pun tidak pernah berkurang Tidak pernah kita meminta berkat Kemudian sewaktu kita habis memakai berkat yang Tuhan berikan Kemudian kita minta kembali Dan Tuhan menjawab Maaf, stok Kasih Karunia sedang berkurang Tunggu, waktu seminggu lagi, sebulan lagi, baru kemudian ada Ini bukan masalah jual-beli dalam hubungan bisnis Kita tahu dengan jelas, sahabat perjalanan sudah terbiasa dengan memakai Membeli barang-barang online kepada merek tertentu Terkadang kita dapat, ada barangnya dapat, ukurannya tidak sama Lalu kita harus menunggu Allah tidak demikian Karena firman Tuhan berkata Bahwa karena dari kepenuhannya kita telah menerima Kasih Karunia Sahabat perjalanan, pelajaran pertama yang kita dapatkan pada bagian ini Bahwa Kasih Karunia itu adalah bersumber daripada Allah Dan Kasih Karunia dari Allah itu tidak pernah surut Yang kedua, sahabat perjalanan apa bentuk Kasih Karunia yang paling utama Yaitu Kasih Karunia di dalam diri Tuhan Yesus Kristus Tadkala kita percaya kita diangkat menjadi anak-anak Allah Pada ayat ke-12 dikatakan Tetapi semua orang yang menerimanya Diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah Yaitu mereka yang percaya dalam namanya Hanya Tuhan sendiri yang bisa melakukan di dalam diri Tuhan Yesus Kristus Yang bisa memberikan Kasih Karunia keselamatan Kita tidak bisa melakukannya Kita tidak bisa menyelamatkan diri sendiri Apalagi kita menyelamatkan orang lain Ataupun orang yang kita cintai Orang yang terdekat sekalipun Kita tidak bisa melakukannya Hanya Allah yang mampu melakukannya Namun ada Kasih Karunia yang kita bisa melakukannya Yaitu Kasih Karunia yang dititipkan Tuhan kepada kita Waktu kita, kehidupan kita, kelebihan kita, finansial materi kita, talenta, karunia, bakat Segala sesuatu yang ada pada diri kita Yang merupakan Kasih Karunia yang Tuhan titipkan kepada kita Yang kita kembangkan, yang kita usahakan Sehingga bisa berlipat ganda Itulah Kasih Karunia yang Tuhan berikan kepada kita Dan kita dipanggil untuk menjadi sarana saluran Kasih Karunia Untuk diteruskan kepada orang lain Sahabat perjalanan, kita tidak bisa menyelamatkan orang lain Namun kita bisa memberitakan tentang Kristus Yesus Sang Juru Selamat Yang bisa menyelamatkan setiap orang berdosa Yang ada di dalam dunia ini Sewaktu kita menyampaikan Kristus Sang Juru Selamat Kepada orang lain Menunaikan amanat agung Mengabarkan injil Maka kita sedang menyalurkan Kasih Karunia yang kita ketahui Dan sudah kita dapat Agar didapatkan juga oleh orang lain Lalu apalagi Kasih Karunia yang kita bisa salurkan Sebagaimana penjelasan sebelumnya Tadkala saudara punya waktu Maka saudara memakai waktu itu dengan baik Kapan buat diri sendiri, kapan buat keluarga Kapan untuk mengingat orang-orang yang membutuhkan kita bantu, kita tolong Maka sahabat seperjalanan Sedang menyalurkan Kasih Karunia yang berasal dari Allah Sewaktu kita mengajar orang yang tidak mengerti Dengan kemampuan pengetahuan yang kita punya Maka orang itu sedang menerima Kasih Karunia yang berasal dari Tuhan melalui kita sebagai saluran Kasih Karunia tersebut Tadkala ada orang Menyakiti kita Rasanya sulit untuk mengampuni Namun Sewaktu kita sudah menerima pengampunan yang berasal dari Allah Allah yang dalam kepenuhannya Penuh dengan pengampunan Kita belajar untuk mengampuni Maka kita sedang menyalurkan Kasih Karunia ke pengampunan kepada orang lain Sahabat seperjalanan Sewaktu kita belajar menghargai Mereka-mereka yang kecil Mereka-mereka yang tersisi Mereka-mereka yang tidak terperhatikan Mungkin sahabat seperjalanan Ke rumah jompo Memperhatikan paralansia Memperhatikan anak-anak Yang tidak terperhatikan orang tua Yang terlantar Yang yatim Yang piatu Memperhatikan janda Sebagaimana catatan dalam Alkitab Maka sahabat seperjalanan Sedang menjadi saluran Kasih Karunia Allah Untuk disalurkan kepada mereka semua Sahabat seperjalanan Kasih Karunia yang kita terima Yang hanya bisa dilakukan oleh Tuhan Yesus dalam keselamatan Perlu kita beritakan Sehingga kita menjadi saluran Kasih Karunia Kasih Karunia yang Tuhan titipkan kepada setiap sahabat seperjalanan Dengan segala kelebihan yang sahabat seperjalanan miliki Beberapa sahabat seperjalanan yang sudah usia lansia Bertanya Pak Pendeta Anak saya sudah mandiri Cucu saya juga sudah ada yang mengurus Saya tidak ada lagi tanggung jawab yang lain Tapi saya punya kemampuan Saya ada waktu Saya ada dana Saya ada pengalaman hidup Saya ada banyak hal yang bisa saya bagikan Kemudian sahabat seperjalanan Melakukan itu setelah selesai dengan keluarga Lalu memperhatikan orang-orang lain Membantu orang-orang lain Menjadi garam dan terang dunia buat orang lain Menjadi berkat buat orang lain Maka sahabat seperjalanan Sedang menyalurkan Kasih Karunia Kasih Karunia yang sudah Tuhan limpahkan kepada kita Tidak boleh berhenti pada diri kita Namun halus tersalur kepada orang lain Kasih Karunia yang berhenti kepada setiap diri sahabat seperjalanan Maka Kasih Karunia adalah menjadi laut mati Sampai kepada diri sahabat seperjalanan Lalu kemudian tidak tersalur keluar Maka akan menjadi laut mati yang tidak ada kehidupan Namun sewaktu Kasih Karunia itu Disalurkan kepada orang lain Maka sahabat seperjalanan menjadi sungai Yordan Sahabat seperjalanan menjadi sungai Efrat dan Tigris Sahabat seperjalanan menjadi sungai-sungai yang mengalir Sebagaimana ada dalam catatan Alkitab termasuk juga sungai Nil Yang memberkati kehidupan orang lain Mari sahabat seperjalanan Kehidupan kita tidak hanya menjadi penerima Kasih Karunia Yang sudah dilimpahkan Tuhan kepada kita Tapi kita dipanggil menjadi penyalur Kasih Karunia Jadilah penyalur Kasih Karunia Sewaktu kita bertemu dengan Tuhan Kita bisa dengan berkata Aku sudah mengerjakan menyelesaikan hidup dengan baik di hadapan Tuhan Dan aku dengan tenang Aku dengan penuh tanggung jawab Sudah mengerjakan hidup ini dengan baik Mari kita berdoa Bapak dalam surga terima kasih Buat Kasih Karunia yang sudah Tuhan limpahkan ke dalam kehidupan kami Biarlah kami pun menjadi penyalur Kasih Karunia Allah Hambamu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit Tuhan jamah sembuhkan Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah Tuhan bukakan jalan Sahabat seperjalanan yang sedang memohon berharap sesuatu Tuhan kabulkan sesuai dengan waktu rencana dan kehendakmu Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Shalom sahabat seperjalanan Syukurilah Kasih Karunia dari Allah Dan jadilah penyalur Kasih Karunia Allah Shalom